Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefathir Nursery Jadi pada pagi hari ini saya akan kasih tau teman-teman bagaimana sih Cara merawat bibit anggur yang baru pada jadi Dari proses crafting ini Agar pada nantinya bibit-bibit ini bisa tumbuh Berkembang dengan baik ya Ya jadi Yang pertama ini faktor yang harus teman-teman perhatikan Saat membuat bibit dengan cara crafting ya Ini yang paling utama adalah media tanamnya Jadi media tanamnya teman-teman siapkan media tanam yang memang Bisa memacu untuk pertumbuhan akarnya agar jauh lebih baik ya Jadi sebenarnya medianya apa aja boleh sih asal subur aja lah Asal medianya ini adalah media tanam yang bagus aja Jadi bisa pakai tanah misalnya kalau tanahnya memang sudah gembur bagus ya Banyak juga yang buat bibit pakai tanah jadi-jadi juga Misalnya ada yang juga menggunakan pasir ladu ya Itu juga bagus Atau tanah-tanah berpasir Nah kemudian kalau saya biasa gunakan Tiga bagian sekam bakar Satu bagian pupuk kandang Kemudian biasanya saya setengah bagian tanah Itu kalau saya biasanya seperti itu Itu media Yang pertama media harus diperhatikan Yang kedua Kualitas Rostok Harus sehat Entresnya harus sehat Itu Nah kemudian setelah itu Setelah proses crafting dilakukan ya Nanti untuk cara grafting bisa teman-teman lihat di video saya yang lain Kan disini saya hanya Video tentang merawat bibit anggur Pasca seprut atau Setelah pecat unas dari proses crafting ya Nanti untuk cara graftingnya bisa teman-teman lihat di video saya yang lain Ini saya ada contoh ini bisa klik aja di akhir video Nanti akan ada cara craftingnya Nah Kemudian setelah proses crafting ini dilakukan Kemudian yang paling penting itu adalah ini Menjaga kelembaban media tanamnya Jadi kalau Usahakan bisa lembab terus Nanti Akarnya akan lebih cepat keluar Ya Itu pasti Kalau Setelah grafting terus Diletakin aja tanpa Perhatikan media ya Nanti kering Samuanya ikut kering juga Yang ke Berikutnya Ya Nomor empat apa ya Empat itu berarti penempatan Nah Untuk penempatan ini akan sangat berpengaruh Terhadap hasil daripada Proses crafting ini Contoh Ini adalah bibit yang saya produksi Di Atas ya Dak rumah di lantai 2 Jadi ini otomatis Setelah digrafting ini Bibit-bibit ini Sebelum seprut atau sebelum jadi pun Sudah terbiasa panas Dari pagi sampai Ibaratnya kalau musim panas ya Sampai sore pun kena sinar matahari Karena ini di lantai 2 Sebelah timurnya sana Lihat Mataharinya di sana Jadi Bisa Ibaratnya Terkena paparan sinar matahari Dari Masih Proses sambung Nah ini Contohnya Ini kepanasan ya Langsung dari pagi Lihat Tuh Sinar mataharinya Karena sebelah sana timur Ini Tuh Langsung kepanasan dari sini Nah Dengan begini Maka Pohon ini tidak perlu adaptasi Dengan panas lagi Jadi Karena dari Proses grafting aja Sudah kepanasan dari Pagi ya Udah dibilang ya Full sinar matahari Maka Setelah terubus Ini tidak perlu penyesuaian Dengan Matahari lagi Nah Saya juga ada ruang produksi Di bawah Nanti akan saya tunjukkan Bibitnya Agar nanti Bisa untuk menjadi Pembanding Nah Kalau di sini Karena penempatannya Sudah Bisa dibilang Full sinar matahari Dari pagi Jadi ini tidak perlu Penyesuaian dengan matahari lagi Jadi Salah satu faktor Yang biasa Menggagalkan Proses grafting ini Biasanya Karena bibit itu Kaget Karena Kena sinar matahari Yang terlalu full Karena Dari awal Tidak ditempatkan Di tempat yang panas Jadi karena Biasanya mungkin Ditaruh di tempat Yang tidak terlalu panas Ya Tempat yang Mungkin teduh Hanya terkena sinar matahari Pagi saja Kemudian Tiba-tiba Langsung kena sinar matahari Yang Terlalu full Itu juga akan Mempengaruhi Hasil Daripada Grafting ini Jadi kalau Bibit ini Tiba-tiba Kaget karena panas Yang terlalu Menyengat Padahal bibit Tidak ditaruh Di tempat yang langsung panas Ini juga harus Berhati-hati Karena nanti bisa Mengakibatkan Tiba-tiba Layu ya Karena kaget Dengan Panas Nah makanya Penempatan itu Perlu diperhatikan Nah saya juga Tidak hanya produksi Bibit di tempat yang Langsung panas Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana ada juga Bibit yang Saya produksi Di tempat yang Tidak terlalu panas Ya Nah itu contoh Penempatannya Nah kemudian Setelah Penempatan Ya Ini akan saya tunjukkan Bagaimana bibit Yang saya produksi Di bawah Nanti akan saya Bawa ke atas Nah Setelah Itu tadi Penempatan ya Kalau bisa Ditaruh di tempat Panas saja sekalian Yang ke Selanjutnya Apabila Setelah Grafting Seperti ini Ini muncul bunga ya Ini bisa Teman-teman Fokuskan untuk Istilahnya Agar Pohon ini Fokus ke Pertumbuhan dulu Jadi Untuk bunganya Bisa dibuang Contoh ini adalah Heliodor Kalau heliodor Ini biasa Kayak gini Jadi kalau Proses sambung Keluar bunga Karena genja sekali Ya banyak juga Yang jenis genja Seperti itu Nah Bisa dibuang Bunganya Jadi nanti Pohon ini akan Fokus ke Pertumbuhannya Saja dulu Kecuali Kalau bunganya Bagus banget Kadangkan Pernah juga Saya panen Hanya di Polypack kecil Jenis tamaki Waktu itu Sampai panen Juga bisa Tapi kalau Mau fokus ke Pertumbuhan Bunga-bunga ini Bisa langsung Dibuangi Intinya seperti itu Nah kemudian Apabila Ada Tunas yang Tumbuh Di bawah Sambungan Ini bisa Teman-teman Buang Seperti ini Jadi nanti Akan terfokus Pada Pertumbuhan Yang di atasnya Saja Nah ini ada Dua Kemungkinan Jadi bisa Atasnya yang tumbuh Bawahnya ikut tumbuh Ini bawahnya Yang dibuang Nah Apabila Yang Atas ini Tidak tumbuh Ini kelihatan Layu Nah ini Lihat Sambungannya Tidak nyatu Tapi bawahnya Tumbuh Vigor Seperti ini Nah ini Bisa kita Pelihara Yang bawah ini Yang tumbuh Atau Rostoknya Yang kita Pelihara Nanti bisa Kita Lakukan Sambung Pucuk Jadi ada Dua Kesempatan Kalau Dicrafting Gagal Bisa Disambung Pucuk Nah selama Istilahnya Ini Rostoknya Sehat Biasanya Bisa Tumbuh Dengan Baik Dan bisa Kita Sambung Pucuk Lagi Nah kalau Rostoknya Kurang Sehat Biasanya Boro-boro Tumbuh Yang disini Bahkan Akarnya Pun Tidak Mau Tumbuh Ya Seperti Itu Ya Ini Adalah Contoh Dimana Ini Adalah Tempat Produksi Saya Juga Tapi Kalau Ini Tidak Langsung Full Sinar Matahari Karena Terlalu Banyak Penghalang Pohon-pohon Gede Disini Jadi Panasnya Tidak Sebaik Di Atas Nah Ini Contohnya Bitnya Sama Sudah Mulai Bada Jadi Juga Dan Perlakuannya Biasanya Kalau Saya Ambil Dari Sini Ini Berbeda Dengan Yang Satu tray Ini Nanti Saya Bawa Ke Atas Nanti Saya Lanjut Videonya Setelah Sampai Di Atas Ini Contohnya Aja Pas Saya Ngambil Nanti Saya Taruh Di Atas Nah Kalau Produksi Disini Kelemahannya Disini Saya Tidak Sukanya Terlalu Banyak Laba Laba Kecil Jadi Kalau Kediluan Sama Mereka Daun Keburu Pada Dimakani Jadi Tidak Berkembang Dengan Baik Makanya Kalau Saya Produksi Disini Langsung Saya Pindahkan Ke Atas Biasanya Lihat Sarangnya Banyak Banget Karena Ini Mungkin Karena Dibawak Dan Tidak Terlalu Tinggi Makanya Sering Kediluan Sama Laba Laba Kecil Tuh Lihat Setiap Baru Harus Buang Seperti Ini Kalau Enggak Pipitnya Sepert Muda Langsung Di Hajar Maksudnya Langsung Dimakan Tuh Sudah Banyak Yang Jadi Nah Ini Adalah Hasil Grafting Dari Bawak Tadi Yang Saya Ambil Ini Ada Satu Tray Contoh Untuk Bibit Yang Dari Bawak Ini Itu Biasanya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi PR Kalau Di Bawak Ini Cukup Banyak Yang Pertama Ini Karena Banyak Sekali Laba Laba Kecilnya Kalau Dibawak Saya Tidak Tau Tempatnya Suka Suka Sama Daun Daun Anggur Muda Ini Karena Datangnya Itu Banyak Banyak Jadi Mengakibatkan Kegagalan Juga Karena Biasanya Kalau Setelah Sepert Saya Pilih Lalu Saya Taruh Di Atas Itu Karena Menghindari Serangan Laba Laba Yang Bisa Mengganggu Proses Daripada Crafting Nah Nah Ini Kemudian Sebenarnya Sebelum Perlakuannya Ini Lebih kepada Keunggulannya Biasanya Kalau Bibit-bibit Yang Ada Di Bawah Karena Tempatnya Tidak Terlalu Panas Dan Bawahnya Itu Tanah Tanah Saya Campur Media Biasanya Bibit Akan Jauh Lebih Cepat Mengeluarkan Akar Karena Tempatnya Sering Lembab Jadi Kalau Di Bawah Dan Di Atas Itu Beda Perlakuannya Penyiramannya Beda Kalau Dibawah Mungkin Bisa Tiga Hari Sekali Ini Masih Lembab Kalau Di Atas Kalau Musim Panas Begini Tiap Hari Disiram Walaupun Sedikit Sedikit Itu Bedanya Nah Kemudian Untuk Perlakuan Selanjutnya Untuk Bibit-bibit Yang Saya Ambil Dari Bawah Ini Janganlah Misalnya Ini kan Bibit Yang Diproduksi Di Bawah Sinar Mataharinya Tidak Terlalu Full Yang Saya Apapun Ini Biasanya Biasanya Bibit-bibit Ini Terkena Sinar Matahari Pagi Tapi Tidak Benar-benar Full Sinar Matahari Karena Kalau Siang Ketutupan Ada Pohon Durin Di Bawah Banyak Pohon Di Keliling Jadi Kalau Siang Pun Tidak Sinar Matahari Beda Kalau Di Sini Ini Bisa Kena Sinar Matahari Karena Di Atas Tidak Ada Halangan Pohon Pohon Jadi Kalau Siang Semakin Terik Semakin Kepanasan Nah Ini Untuk Bibit-bibit Ini Hendaklah Kita Belajari Panas Dulu Jadi Panas Pagi Misalnya Sampai Jam 10 Kemudian Setelah Itu Bibit-bibit Ini Yang Dari Bawah Ini Ini Bisa Kita Umpetin Dimana Dululah Misalnya Disini Ini Banyak Bibit Yang Sudah Tinggi Nah Taruh Dibawah Sini Disini Kita Umpetin Disini Ini Gak Masalah Selama Berapa Hari Itu Gak Usah Lama-lama Si Yang Penting Sudah Kita Belajarin Panas Dari Awal Dari Kecil Ini Semakin Mudah Kita Belajari Panas Di Atas Semakin Bagus Ini Bisa Berlangsung 5 Sampai Seminggu Setelah Seminggu Nah Kita Fulkan Sinar Matahari Gak Apa-apa Kita Taruh Langsung Di Atas Misalnya Disini Saran Saya Seperti Itu Karena Takutnya Ya Bukan Takutnya Ini Berdasarkan Pengalaman Saja Bukan Berdasarkan Mungkin Ketengguhannya Seperti Itu Atau Ilmunya Seperti Itu Bukan Tapi Ini Berdasarkan Pengalaman Saja Kalau Saya Biasanya Seperti Itu Jadi Bebit Ini Minimal Seminggu Ini Telah Di Atas Kita Panaskan Misalnya Dari Sampai Jam 10 Apa Jam 11 Siang Ya 10 Jangan Diumetin Di Bawah Ini Langsung Ditaruh Di Tempat Yang Terbuka Langsung Panasan Full Ini Tidak Apa Kira Kira Seperti Itu Nah Begitulah Cara Saya Biasanya Melakukan Perawatan Terhadap Bibit Bibit Anggur Yang Baru Jadi Agar Bisa Tumbuh Dengan Bagus Nah Setelah Itu Nanti Ini Langsung Aja Setelah Bisa Dikasih Rambatan Kasih Rambatan Karena Puan Anggur Ini Tanaman Rambat Jadi Setelah Kita Kasih Rambatan Hacir Seperti Ini Bibit Anggur Akan Lebih Cepat Merambat Karena Naluri Ini Masalah Naluri Jadi Memang Kalau Dirambatkan Akan Merambat Karena Tanaman Rambat Nah Lihat Nanti Seluruhnya Akan Ngikat Kesini Rambatan Dan Akan Cepat Merambat Nah Seperti Itu Cara Saya Merawat Bibit Anggur Saat Baru Mulai Sepert Jadi Saran Saya Kalau Baru Seperti Ini Teman Teman Ini Jangan Fokus Lari Ke Istilahnya Pupuk Dululah Tapi Lebih Kepada Ini Medianya Selalu Lembab Aja Dulu Karena Sulur Aja Belum Bada Ada Ini Saya Rasa Belum Pas Kalau Dikasih Pupuk Nanti Aja Walaupun Pasti Sudah Ada Akarnya Walaupun Akarnya Belum Banyak Tapi Untuk Pupuk Ini Jangan Dulu Yang Bisa Dikasih Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Ditemprot CPT Teman Teman Itu Aman Aja Karena Untuk Bisa Memacu Bagaimana Pertumbuhan Tunas Tunas Baru Bisa Keluar Bisa Pakai Atonik 1 1 Liter Air Itu Bisa Bisa Dituang Di Sini Medianya Bisa Juga Disemprot Di Daun Langsung Itu Gak Apa Nah Kalau Kecil Aja Dulu Karena Ini Daun Muda Dan Baru Pada Keluar Juga Jadi Bisa Disemprot Dosis Kecil Kalau Gak Disemprot Nanti Malah Keduluan Hama Sama Jamur Nah Kira Kira Seperti Itu Mudah Mudah Video Singkat Ini Bisa Bermanfaat Terutama Buat Teman Teman Yang Baru Mulai Belajar Membuat Bibit Anggur Jangan Lupa Like Subscribe Comment Share Agar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah